Kami ajak Anda bergabung dengan reporter TV1 Syamsul Ma'arif untuk melihat bagaimana proses pencarian korban di hari keempat ini. Selamat siang Syamsul Ma'arif, informasi dari Anda silahkan pencarian prosesnya seperti apa? Baik, siang anak telita dan pemirsa. Hari ini adalah hari keempat pasca bencana longsor yang terjadi di desa Tulubalo Timur, Kapten Bune, Bulango, Provinsi Gorontalo. Dan memang hingga hari keempat ini proses pencarian masih tersedia di lakukan karena informasi dari posko yang ada di tempat di Sulubalo Timur ini. Masih ada 31 orang yang masih dalam proses pencarian, masih belum ada kabarnya. Sementara 23 orang ditemukan di vokasi dalam kondisi meninggal dunia dan 81 orang selamat. Namun hingga malam tadi juga masih banyak keluarga yang datang untuk melaporkan keberadaan keluarga mereka yang masih belum diketahui. Dan saat ini tentunya proses evakuasi masih akan terus akan dilakukan meskipun dengan melihat kondisi cuaca saat ini di lokasi kami yang membarkan saat ini. Mendung dan bahkan terakhir tadi pagi juga terjadi hujan yang cukup lama. Sehingga tentunya ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh petugas personil tim sehar gabungan untuk melakukan proses evakuasi. Karena kondisi cuaca ini yang membuat akses untuk ke lokasi menjadi lebih sulit lagi dari biasanya. Karena jarak dari posko ke lokasi terjadinya lokasi 3 km dan hanya bisa ditempuh dengan menggunakan ojek lokal di sini yang kendaraan motor yang sudah dimodifikasi untuk bisa melewati medan-medan yang berat. Sementara untuk melakukan proses evakuasi memang dari pantauan kami lebih ideal dengan menggunakan helikopter. Dan di sini sudah ada satu helikopter milik Polri yang selalu digunakan untuk mengevakuasi jenazah yang ditemukan. Namun tentunya ini sangat bergantung pada kondisi cuaca. Jika cuaca memungkinkan tentunya heli akan terus beroperasi. Namun jika kondisi seperti ini, sepertinya saat ini helikopter yang ada di tempat ini masih belum bisa untuk dioperasi atau diterbangkan seperti itu. Dan untuk di lokasi juga sudah ada alat berat yang disiapkan yang akan membantu proses pencarian korban. Karena memang informasinya masih banyak yang dicari di lokasi tersebut. Dan pecerai juga dibantu dengan mengerahkan anjing pelacak dari Holda Gorontalo. Ini tentunya juga terbilang efektif untuk membantu mencari korban-korban hidupnya masih tertimbun di tanah longsor seperti itu. Dan informasinya dari 23 jenazah ini masih ada satu jenazah yang belum teridentifikasi. Tentunya ini juga dibutuhkan kerjasama dari warga, dari korban yang merasa keluarganya hilang untuk menghubungi petugas dan memberikan ciri-ciri antemortem untuk nanti dicocokkan dengan ciri-ciri jenazah yang sudah ditemukan. Tentunya kita berharap agar semua korban yang saat ini masih belum diketahui keberaniannya sudah bisa kembali ditemukan. Karena untuk melakukan proses pencarian, mengingat kondisi yang sangat jauh dari tempat dari posko Induk, tim sargabungan dikerahkan lebih dari 200 personel dikerahkan ke lokasi secara bergantian. Sehingga tadi pagi kami melihat beberapa truk mengangkut personel gabungan yang nantinya akan ditugaskan untuk mengganti personel tim sargabungan yang saat ini sedang berada di lokasi untuk melakukan pencerahan. Ini dimaksudkan untuk menjaga kondisi kesehatan tim sargabungan yang sedang mencari korban. Karena mengingat kondisi cuaca, medan yang sangat sulit juga menjadi salah satu penghambat bagi tim sargabungan untuk melakukan proses pencarian karena lokasi longsoran saat ini juga masih sangat labil sehingga potensi itu keadanya longsoran masih bisa saja terjadi. Tentunya ini juga harus menjadi perhatian tim sargabungan dalam melakukan proses pencarian. Nah kendala komunikasi juga merupakan kendala yang dihadapi oleh tim sargabungan karena tidak adanya komunikasi dari lokasi, kurangnya jaringan seluler sehingga untuk menyampaikan informasi terbaru itu harus bergerak terlebih dahulu ke arah POSCO untuk menyampaikan temuan-temuan yang ditemukan oleh personel tim sargabungan yang ada di lokasi. Dan informasinya bahwa ada memang beberapa lokasi yang diduga banyak korban ada sejumlah titik bor, ada titik bor 1, 3, 9, kemudian 17, 18, dan titik bor 19. Nah di lokasi-lokasi inilah dicurigai banyak korban-korban yang sempat tertimbun material longsor karena yang diketahui bahwa longsor yang terjadi pada Sabtu malam lalu terjadi sekitar pukul 23 waktu Indonesia Tengah yang disertai dengan hujan sehingga ketika peristiwa tersebut terjadi para korban dalam kondisi sedang beristirahat dan tidak sempat untuk menyelamatkan diri karena tidak hanya penambang-penambang ilegal yang menjadi korban tertimbun tidak longsor namun juga warga-warga sekitar yang berjualan di sekitar kem-kem penambang ini juga menjadi korban. Nah tentunya kita semua berharap agar bagaimana proses evakuasi korban-korban bisa lebih optimal lagi misalnya dengan penambahan alat berat ataupun alat-alat angkut untuk mengangkut jenazah nantinya yang ditemukan di lokasi. Kemarin Kepala Basarnas juga menyebutkan bahwa tim Basarnas Gabon akan berupaya untuk membuka akses sehingga alat-alat berat bisa merapat ke lokasi untuk membantu proses penciaran. Baik, itu dulu aneh informasi dari kita kembalikan Anda di studio. Terima kasih Syamsul Barif mengabarkan langsung dari lokasi kami tunggu update informasi dan juga kondisinya di sana seperti apa. Selamat bertugas kembali. Dan apa biasa kami harus jodat lebih dahulu, saya jodat kami hadir dengan informasi di Breaking News TV One Bencana Longsor di Tambak Bas Ilegal Korontalo. Sosat lagi.